Halo teman-teman semua, dari semua resep ayam goreng bawang putih, aku tuh yakin resep ini yang paling enak loh teman-teman karena aku udah beberapa kali nyoba beberapa resep dan ternyata paling enak tuh pake resep yang satu ini dijamin ayamnya itu yang luarnya itu crispy dan dalamnya itu juicy, gurus sampe ke dalam dan matangnya juga pas wah ini enak banget teman-teman oke yuk kita langsung ke resepnya yang pertama kita siapkan 1 kg ayam, ini aku pake sayap ya teman-teman dan 1 sayap ini aku potong jadi 2 supaya agak kecil-kecil gitu ya dan ini udah aku cuci bersih kenapa dipotong kecil-kecil? supaya nanti bumbunya tuh cepat meresap dan saat digoreng juga lebih cepat matang teman-teman kalau pake bagian dada atau paha, usahakan motongnya jangan terlalu gede ya, cukup segini aja lanjut yang kedua kita bikin bumbunya ini kita siapkan 4 siung bawang putih kemudian 5 siung bawang merah 1 sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh merica bubuk kemudian kita tambahkan setengah sendok makan garam dan supaya tambah gurih, ini kita tambahkan 1.4 sendok makan kaldu jamur lalu kita tambahkan setengah gelas air kemudian bumbunya kita blender sampai halus nah ini aku pake blender kesayangan teman-teman bisa beli produknya dengan klik link yang ada di description box ya setelah bumbunya sudah terblender halus, kemudian kita tuangkan ke atas ayam dan kita ratakan bumbunya seperti ini ya teman-teman dan bila sudah kita bisa marinasi ayamnya minimal 1 jam di kulkas ya teman-teman dan ini dia, setelah 1 jam kita tambahkan 10 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji kemudian kita aduk merata seperti ini dan gak perlu ditambahkan air lagi ya karena nanti ini juga bakal berair nah seperti ini teman-teman hasil akhirnya setelah kita aduk-aduk kemudian kita siapkan 6 siung bawang putih dan ini cukup kita geprek aja ya dan gak perlu dikupas lalu kita siapkan minyak agak banyak ya teman-teman ini pakai api sedang aja dan kita tunggu sampai benar-benar panas baru kita masukkan ayamnya dan jangan lupa bawang putih yang sudah di geprek tadi kita masukkan juga ya ini kita goreng sampai bagian bawahnya itu kecoklatan ayamnya setelah kurang lebih 5 menit ini sudah kecoklatan kemudian kita bisa balik nah ini dia teman-teman kita gak boleh pakai api besar ya karena takutnya bagian luarnya itu udah matang tapi bagian dalamnya itu belum matang jadi pakai apinya sedang-sedang aja ya dan setelah kurang lebih 10 menit ini sudah kecoklatan semua ya semua sisinya udah kecoklatan dan sudah garing ini udah matang teman-teman kita bisa angkat kemudian kita bisa menggoreng sisa ayamnya dan teman-teman bisa menyimpan sisa ayam yang belum digoreng di kulkas ya sampai keesokan harinya dan ini dia ayam goreng bawang putih kita sudah siap untuk disajikan gimana teman-teman cara membuatnya mudah kan ya waktunya icip-icip ini aku belah ayamnya ya teman-teman kalian bisa lihat ini aromanya enak banget luarnya itu crispy dan dalamnya juga juicy tapi benar-benar matang ya teman-teman bisa coba bikin deh di rumah dimakan untuk lauk tumisan apa aja enak pakai sambal apa aja enak mau sambal terasi sambal tomat dan ini aku di rumah lagi ready-nya sambal terong nih teman-teman enak juga loh teman-teman jangan lupa rekuk dan sampai jumpa di konten masak selanjutnya bila kalian suka dengan konten yang aku bagikan jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe bagi yang belum dan nyalakan tombol notifikasinya terima kasih semua